Informasi lain pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat bisa lolos seleksi FIFA sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan November 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis Stadion Sijalak Harupat yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat lolos seleksi FIFA dan bisa digunakan untuk gelaran pertandingan Piala Dunia U17 November 2023 mendatang. Erick Thohir yakin Stadion Sijalak Harupat lolos seleksi kelayakan FIFA karena sebelumnya stadion yang mampu menampung sebanyak 30 ribu penonton itu lolos dan dinyatakan layak sebagai salah satu stadion untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U20 yang tidak jadi digelar di Indonesia. Takutnya belum ada hitam di atas putih, ya semoga FIFA bisa datang untuk mengecek. Mana dulu Pak yang mungkin akan mengecek? Saya tidak tahu FIFA yang memutuskan. Kita doain yang di sini lolos lah ya. Udah U20 lolos, ya saya yakin lolos. Sajalak Harupat? Ya, saya yakin lolos. Ya karena udah bekas U20. Oh ya, ya. Sebelumnya pihak federasi dari FIFA bersama tim PSSI serta sejumlah stakeholder terkait sudah melakukan peninjauan Stadion Sijalak Harupat. Peninjauan berlangsung detil mulai pengecekan fasilitas utama hingga penunjang. Seperti rumput lapangan, kamar ganti, toilet, kursi duduk penonton, dan lain sebagainya. Tim Liputan, SMTV Bandung, Jawa Barat